RIMNAS Indonesia dan Brunei mendapat hasil berbeda dalam dua laga yang sudah dijalani. Squad Garuda menang 2-1 atas Kamboja di laga pertama yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Tarno pada Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022 sore WNB. Sementara Brunei mendapatkan hasil yang teramat buruk dalam dua laga awal. Setelah dihajar Thailand 0-6, Brunei dipermalukan Filipina dengan skor 1-5. Karena itu, jika kembali kalah dari timnas Indonesia, Brunei dipastikan tersingkir dari piala AFF 2022. Motivasi wajib menang yang dicanangkan Brunei membuat pelaku timnas Indonesia Sintayong enggan meremehkan sang lawan. Untuk Brunei, tentunya mereka tidak bisa dianggap lemah, walau mereka bisa masuk piala AFF 2022 juga melalui babak playoff. Dari kita juga pasti akan memberikan yang terbaik saat menghadapi mereka, kata Sintayong. Sintayong juga tak mau menjawab saat ditanya timnas Indonesia bakal mencetak berapa gol ke gawang Brunei. Guru taktik asal Korea Selatan itu mengaku menghormati Brunei, sehingga tak layak menyebut timnya bakal mencetak berapa gol. Saya tidak bisa sebutkan karena tidak menghargai lawan. Jadi kami akan tetap fokus sebaik mungkin, tegas Sintayong. Sintayong juga menegaskan bakal melakukan rotasi pemain di laga kontra Brunei. Jadwal padat menjadi alasan utama Sintayong melakukan rotasi. Seperti apa yang kita ketahui, piala AFF tahun ini tidak difokuskan di satu tempat. Jadi kami harus pindah dari negara satu ke negara lainnya. Itu pun tiga hari sekali kami harus bertanding. Jadi sangat padat jadwalnya. Tambah Sintayong. Terima kasih telah menonton!